Putri Harum dan Kaisar Jilid 12 Meski masih hijau, tapi Ciu Ki Insaf juga dalam keadaan demikian, cukup berbahaya, tapi sama sekali ia tak berdaya dan tak tahu apa yang harus dilakukannya, saking gugupnya, entah gusar pada Tian Hang atau marah pada diri sendiri, tanpa tujuan ia angkat geloloknya membacok-bacok lantai, sampai akhirnya ia mendekap di atas meja dan menangis terseduh sedang. Melihat keadaan itu, si nenek merasa kasihan juga takut-takut, maka tak berani maju menghiburnya. Setelah menangis sebentar, tiba-tiba Ciu Ki menanya si nenek, apakah di kota ada tabib ada, ada, sahut orang tua itu cepat, kepandaian tabib Ciu Supting paling hebat, cuma, cuma lagaknya sangat besar, selamanya tak sudi diundang kepedusunan seperti ini. Waktu puteraku sakit, aku bersama menantuku entah menjura berpuluh kali padanya, tapi sejengkal ia pun tak mau datang, mendengar itu, tanpa menunggu selesai orang menutur. Cepat gadis itu usap air matanya terus, berbangkit. Sekarang juga aku pergi mengundangnya, demikian katanya. Cuma ko, engkoku itu tinggal di sini mohon kasuka menjaganya baik-baik jangan khawatir, nona, sahut si nenek. Tapi, ai sudah terang tabib itu takkan datang, namun Ciu Ki tak mengurusnya lagi, ia selipkan goloknya di samping pelana terus cemplak kudanya menuju kebun kongtin dengan cepat. Tanpa berhenti ia larikan kudanya sampai di kota tujuannya itu, sementara hari sudah gelap. Waktu melalui suatu rumah makan, sayup-sayup terciumlah oleh si gadis bau arak yang wangi dan masakan yang lezat, tak tertahan air liur mengalir, memangnya gadis ini tukang minum, karuan perutnya semakin berkeroncongan. Tapi lantas pikirnya, ah, biarlah aku undang tabib untuk sembuhkan sakit jadulu, soal arak, masa kelak aku tak bisa minum sepuas-puasnya selagi ia coba menghibur diri sendiri, tiba-tiba dilihatnya dari depan mendatangi seorang anak tanggung, Ciu Ki tanya di mana rumah kediaman tabib Ciu Syuting, habis itu terus ia menuju ke arah yang ditunjuk. Sampai di rumah orang si Ciu itu, nyata itu adalah suatu gedung cukup mentereng, temboknya di kapur putih bersih, pintunya di cat hitam mengkilat, di atas daun pintu besar itu sepasang gelangan tembaga digosok begitu bersih hingga bersinar. Setelah Ciu Ki mengemerong pintu hampir setengah harian, barulah ada seorang centeng keluar membuka pintu, segera pula centeng itu menegur dengan lagak tuan besar, Hi, ada apa, malam-malam gedor pintu, apakah rumahmu kematian orang? Alangkah gusarnya Ciu Ki mendengar kata-kata centeng yang kurang ajar itu, baiknya gadis ini untuk sekali ini bisa menahan diri, ia pikir datangnya untuk meminta pertolongan orang, tidaklah enak untuk umbar amarahnya, maka dengan menahan perasaan ia menjawab, aku hendak mengundang Tabit Chiu untuk melihat orang sakit, tidak ada di rumah, sahut centeng itu ketus, kontan. Habis ini, tanpa banyak bicara lagi terus balik tubuh hendak menutup pintu kembali. Tentu saja Ciu Ki menjadi tak sabar, sekali cekal, seketika centeng itu diseretnya keluar. Keparat, lekas bilang, ia ada di rumah tidak bentaknya segera sambil lolos goloknya. Karuan centeng itu ketakutan setengah mati, hampir-hampir saja semangatnya terbang ke awang-awang, lekas-lekas ia menjawab dengan suara gemetar, iya-iya, benar-benar ti, tiada di rumah, kemana ia pergi? Lekas bilang sentak si gadis pula. Pergi ke tempatnya pek, di kuih, mawar putih, sahut centeng itu. Barang macam apa pek, di kuih itu bentak Ciu Ki sembari goloknya digosok-gosokkan di muka orang. Dan di mana tempatnya pek, di kuih adalah nama orang, kata si centeng. Bohong, sentak lagi si gadis. Masakan ada orang bernama pek, di kuih centeng itu menjadi kelabakan, lekas-lekas ia menerangkan, Be, benar, nona, aku tak membohongi kau, pek, di kuih adalah-adalah nama orang, Ia seorang wanita pek, wanita pek adalah orang busuk, ke rumahnya untuk apa? Bentak Ciu Ki pula dengan gusar. Sudah takut, geli juga centeng itu oleh pertanyaan Ciu Ki itu. Pikirnya, meski wanita ini bengis dan galak, tapi soal insaniah ternyata sedikit pun tak paham. Ia hendak tertawa tapi tak berani, terpaksa tak menjawab. Kenapa tak menjawab, kau mau bilang tidak bentak Ciu Ki pula mengancam. Ia adalah kawan baik majikanku, sahut centeng itu akhirnya. Barulah sekarang Ciu Ki paham. Fuih, semprotnya sengit. Lekas bawa aku ke sana, tak perlu banyak cerewet sungguh penasaran centeng itu oleh damperatan si gadis. Pikirnya, kapan aku pernah cerewet, justru kaulah yang terus bertanya. Namun begitu, di bawah ancaman senjata mau tak mau ia harus menurut, maka katanya kemudian, baiklah, biar aku ambil pelita dulu, pelita apalagi damperat Ciu Ki. Lekas berangkat, sekarang juga, orang sakit keras, kau tahu tidak dalam mendongkolnya, diam-diam centeng itu membatin, sebentar lagi bila sudah ketemu loya, cuan besar, majikan, pasti akan kukisiki jangan mau pergi, sekalipun dipaksa pergi oleh perempuan galak ini, harus juga sengaja diberi obat yang tak bisa sembuh. Tidak antara lama, sampailah mereka di depan pintu sebuah rumah. Nah, inilah tempatnya, kata centeng itu. Lekas ketuk pintu, suruh tabib keluar, perintah Ciu Ki. Terpaksa centeng itu menurut. Tak lama kemudian seorang induk semang kelihatan membuka pintu. Ada orang mengundang loya kami untuk melihat orang sakit, aku bilang padanya loya tiada senggang, tapi ia tak percaya dan aku dipaksa kemari, tutur si centeng segera. Induk semang itu melotot di centeng itu dengan sengit, habis ini, tanpa buka suara ia gabruki pintu kembali. Ciu Ki berdiri di belakang, waktu ia memburu maju, namun sudah terlambat. Dengan gusar ia gemerong pintu dengan keras-keras, namun sedikit pun tiada suara di bagian dalam. Saking gusarnya Ciu Ki angkat kakinya mendepak punggung centeng itu sambil mendamperat, lekas kau enyah, tinggal di sini hanya bikin nonamu marah saja karena depakan itu, si centeng jatuh mencium tanah dengan menahan sakit ia merangkak bangun sambil mengomel habis-habisan terus menggeloyor pergi. Menunggu sesudah orang pergi jauh, sekali enjot tubuh, Ciu Ki melintasi padar tembok rumah itu, ia lihat jendela sebuah kamar masih ada, cahaya lampu, perlahan-lahan ia mendekatinya dan mendekam di bawah, ia dengar ada suara dua orang lelaki lagi pasang ngomong. Ia basahi kertas jendela dengan air ludah hingga berwujud satu lubang kecil buat mengintip, ia lihat di dalam kamar terang-benderang oleh sinar lilin, satu lelaki berbadan kekar kuat dan seorang lelaki-laki kurus jangkung lagi merbah di suatu, dipan sambil berbicara, dan seorang wanita yang bersolek dengan berlebih-lebihan dan tampak genit lagi memijati pahasi lelaki kurus. Dan selagi Ciu Ki hendak mementak, siapa yang bernama Tio Suping, lekas keluar, tapi belum kata-kata siapa diucapkannya, mendadak dilihatnya si lelaki kekar itu mengayung tangannya, ia menjadi tertegun, sedang wanita genit di dalam itu mendadak telah berdiri sambil berkata dengan tertawa, ha, ha tentunya akan berunding lagi dengan kembangan apa untuk mencelakai orang. Buatlah sedekah. Sedikit guna anak-anak cucu, bisa-bisa nanti lahirkan seorang bocah yang tiada lobang pantat, barulah celaka bacotmu kentut bentak lelaki kekar itu setengah tertawa. Dengan mesam-mesam wanita itu pun lalu keluar sembari menutup kembali pintu kamar terus pergi ke ruangan belakang. Diam-diam Ciu Ki pikir, tentu wanita inilah yang dibilang pek, bikwi, atau mawar putih, itu. Huh, sungguh hinadina. Tapi apa yang dikatakannya tadi masih ada benarnya juga, biarlah aku nanti tidak membunuhnya, sementara itu dilihatnya lelaki kekar tadi telah mengeluarkan empat bongkotan perak dan diletakkan di atas meja. Siolauko, inilah 200 tel terak, kita adalah lengganan lama dan tentunya puja harga lama, demikian terdengar ia berkata. Tong Lakia, sahut yang kurus itu, beberapa hari ini pasukan besar melalui daerah sini dan banyak minta catu tentara, hal ini berarti kau Tong Lakia bakal mendapatkan rejeki lagi, Gusar dan Girang Ciu Ki mendengar kata-kata orang itu. Girangnya karena Tong Lakia yang berjuluk Tong Lipi Siang atau warangan di dalam gula, yang hendak dicarinya itu ternyata sekaligus sudah berada di sini dan tak perlu banyak buang tenaga lagi, gusarnya karena pasukan tentara telah bikin ia banyak menderita, tapi orang ini ternyata justru penunjang pasukan tentara itu sembari mengeduk keuntungan buat diri sendiri. Sementara itu didengarnya lelaki kekar tadi menjawab, Ah, mana, mereka pun cukup licin, apakah kau kira dengan sukarlah mereka mau setor wajib catu? Beberapa hari ini justru aku sudah mendesak kemana-mana sungguh bikin orang bisa mati letih. Haha, sekarang dua bungkus obat ini kau bawa pulanglah, dengan tertawa kata lagi yang kurus, rupanya kau bakal naik ke sorga betul-betul. Bungkusan merah ini minumkan saja perempuan itu, dalam waktu setanakan nasi, pasti ia tak sadarkan diri, tatkala itu, Haha, tergantung kau kira bagaimana menginginkannya, hal ini tak perlu lagi aku mengajarkan kau bukan? Maka keduanya lantas bergelap ketawa. Kemudian si kurus berkata lagi, dan yang bungkusan hitam ini minumkan pada lelaki itu, katakan untuk menyembuhkan lukanya, tidak lama masuk perutnya segera lukanya akan berdarah terus mati. Dengan begitu orang lain tentu menyangka lukanya terlalu parah, siapapun tiada yang curiga padamu. Katakanlah, bukankah tindakan saudaramu ini sangat jitu ya? Ya, jempol, jempol sahut yang kekar tiada hentinya memuji. Tapi, tong lakia, kata si kurus, kau benar-benar ketumplek rejeki, dapat orangnya, pulau hartanya, dan uang jasa saudaramu ini cuma 200 tel terak, bukankah ini agak terlalu sedikit ai, ai cio laoko ini, sahut yang kekar, kita berdua selamanya bicara belak-belakan. Muka betina itu memang benar-benar cantik, melek, ia mengenakan baju lelaki, tatkala itu saja aku sudah tak tahan, belakangan dapatku ketahui sebenarnya ia wanita yang menyaru lelaki, hahaha, daging yang telah dihantarkan sampai di ujung mulut masakan tidak di caplok, bukankah orang nanti akan mengumpat kakek moyang 18 keturunanku tak pernah bersedekah? Dan mengenai yang lelaki itu, sesungguhnya tiada gemuk lagi yang terdapat padanya, cuma mereka datang berdua, kalau yang betina sudah kumaui, sudah tentu yang lelaki itu tak bisa dibiarkannya hidup. Lagi, eh, bukankah kau tadi bilang dia ada sebatang seruling dari emas? Melulu seruling emas ini saja mungkin sudah beberapa kali beratnya ujar yang kurus. Ya, sudahlah, biar aku tambah ikau 50 tel lagi, kata yang kekar. Habis ini ia keluarkan pula sebongkot perat. Dan jika urusan sudah beres, ia adalah gundikmu yang ke-15, bukan demikian yang kurus acirnya, dengan tertawa. Makin mendengar ciuki semakin gusar, sampai di sini ia tak tahan lagi, kontan pintu kamar ia depak dan orangnya terus menyerbu ke dalam. Dalam kagetnya lelaki kekar itu telah berteriak, berbareng itu ia masih berani angkat kakel jahendak menemdang pergelangan tangan ciuki yang membawa senjata. Namun gadis ini mana bisa kecundang, sedikit ia putar tangannya, tahu-tahu goloknya malah menyember dari atas hingga mulai betis, kaki orang itu telah kena ditabasnya, menyusul itu sekali tusuk lagi masuk ke ulu hati, melayanglah nyawa lelaki kekar itu. Karuan yang kurus tadi sudah ketakutan hingga hendak berteriak pun tak sanggup lagi. Ciuki cabut goloknya dari tubuh orang yang sudah menggelongsor itu, ia usap-usapkan goloknya di atas mayat itu untuk bersihkan darahnya, habis itu sekali jambak dada si kurus itu telah ditariknya dan dibentak, apakah winilah cio suping si kurus itu bertambah takut hingga kedua kakinya serasa lemas, orangnya terus tekuk kelutut, dan giginya gemertuk saling beradu. An, ampun nona, ah, aku tak berani lagi, demikian mohonnya dengan gemetar. Siapa inginkan jiwamu? Bangun bentak ciuki. Dengan gemetar cio suping bangkit berdiri, bisa-bisa akan mendoprok lagi saking takutnya. Pergi keluar bentak lagi si gadis. Dan tak lupa sekalian ia pindahkan ke lima bongkotan tarak dan dua bungkusan obat di atas meja itu ke dalam bajunya. Cio suping tak tahu maksud tujuan orang menyuruhnya keluar, terpaksa ia keluar dari kamar perlahan-lahan dan membuka pintu luar. Mendengar suara orang membuka pintu, induk semangnya menanya dari dalam, namun cio suping tak berani buka suara. Ciuki perintahkan orang mengambil kuda tunggangannya sendiri dulu, kemudian mereka pun keperak kuda keluar dari kota itu. Sepanjang jalan ciuki memegangi tali kendali kuda orang sambil mengancam, asal kau berteriak sedikit. Segera aku penggal kepala anjingmu karena takut, berulang-ulang cio suping minta ampun dan bilang tak berani. Tiada satu jam, tibalah acirnya mereka sampai di rumah si nenek tua itu. Sepanjang jalan hati cio suping terus kebat kebit saja, ia tidak tahu ke manakah bandit wanita ini hendak membawanya. Dan sesudah masuk ke rumah si nenek itu, dengan membawa pelita orang tua itu telah memapak keluar. Ia menjadi heran tak terkira bila melihat ciuki kembali dengan membawa cio suping yang terkenal pelit itu. Tapi bila teringat olehnya tabib si cio itu pernah menolak untuk menyembuhkan anaknya, seketika juga ia marah dan berduka, maka terhadap tabib itu ia tak menggubrisnya. Waktu ciuki mendekati pembaringan jitian hong, ia lihat pemuda itu masih tak sadarkan diri, di bawah sinar lilin wajahnya tertampak merah membarah, tentunya suhu panasnya luar biasa. Segera juga gadis itu jam berat cio suping dan diseretnya ke dekat pembaringan. Aku punya ko, koko ini terluka parah, lekas kau menyembuhkan dia, katanya segera. Mendengar orang menculiknya hanya untuk mengobati orang sakit, barulah separoh rasa takut dan khawatir cio suping lenyap, ia periksa mukanya tian hong yang panas merah itu dan memegang nadi orang, ia buka kain pembalut dan periksa lukanya, ia mengkerut-kerut kening, lalu katanya, cuan ini sangat kekurangan darah, panasnya membubung, siapa telatan mendengarkan obrolanmu, dan perat ciuki tak sabar. Lekasan kau mengobati dia, kalau tak sembuh, kau pun jangan harap bisa pulang, kalau begitu bayarlah aku pergi ambil obat ke kota, tanpa obat juga percuma, ujar cio suping. Namun, sebodoh-bodohnya ciuki tak nanti ia bisa diakali. Hektometer, apakah kau anggap aku ini anak kecil umur tiga demikian jengeknya lantas? Kau buka resepnya, dan aku pergi mengambil obatnya, selagi mereka bicara, keadaan tian hong sudah agak baik-baik, diam-diam ia pun mendengarkan percakapan itu. Sedangkan cio suping menjadi mati kutu, ia tahu hari ini benar-benar ia ketemu batunya, terpaksa titik. Maka jawabnya, jika begitu silahkan nona keluarkan kertas dan piknya, biar aku membuka resepnya, namun di tempat pedusunan terpencil seperti ini, dari mana ada pik dan kertas tulis? Karuan seketika ciuki kebuahkan tak berdaya. Sebaliknya cio suping menjadi senang, katanya, penyakit tuan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, aku kira baiknya. Biar aku pulang ambil obat saja, Mo Aichu, adikku, mendadak tian hong buka suara, bakarlah sebatang kayu kecil dijadikan arang, lalu tulis di atas kertas merang pun boleh, kalau masih tidak ada, tulis di atas papan juga dapat, ya, ya, benar, memang akalmu selalu banyak, sahut ciuki sangat girang. Lalu ia menurut membakar sebatang kayu menjadi arang, si nenek itu pun pergi mencarikan secari kertas merang yang sudah kumal. Dan terpaksalah cio suping harus membuka resepnya. Menunggu, sesudah orang selesai tulis resepnya, ciuki mendapatkan seutas tambang rumput pula terus belikung kedua tangan sinshe itu dan diringkus rat-rat, bahkan kedua kaki pun diikatnya sekalian dan diletakkan di samping pembaringan tian hong, lalu ia taruh juga golok pemuda itu di dekat bantalnya, kemudian barulah ia pesan pada si nenek itu, sekarang juga aku pergi membeli obat ke kota, kalau sinshe, tabib, ini mencoba lari, lekasan kau bangunkan engkau ku, biar ia membacoknya mampus saja, setelah memesan seperlunya, lantas ciuki cemplak kudanya ke kota untuk membeli obat. Apabila kemudian ia mendapatkan sebuah rumah obat dan menggedornya minta diberikan obat menurut resep, sementara itu ufuk timur sudah remang-remang, fajar sudah menyingsing. Ia lihat sepanjang jalan banyak petugas-petugas yang berwira-wiri, agaknya karena soal pembunuhan manusia yang berjuluk titik warangan di dalam gula itu telah diketahui. Ciuki sembunyi di suatu pojok rumah penduduk, ia tunggu sesudah barisan peronde sudah lewat, barulah ia keperak kudanya keluar kota. Setibanya di rumah nenek itu, sementara hari sudah terang-benderang, lekas-lekas ia masak obat itu. Dibantu si nenek, ia wadahi di suatu mangkok kasar dan dibawa kepada Tian Hong, ia bangunkan pemuda itu untuk meminum obat. Melihat muka si gadis penuh keringat dan kotor oleh hangus, di atas rambutnya juga banyak tangkai-tangkai rumput. Seketika Tian Hong menjadi terharu, ia pikir si gadis asal dari keluarga mampu dan selamanya tak pernah turun ke dapur, tapi kini ternyata harus memasak obat dan lain-lain, dalam hati ia menjadi sangat berterima kasih, maka lekas-lekas ia bangun menyanggapi mangkok obat yang disedorkan. Tapi sebelum ia minum, tiba-tiba pikirannya tergerak, mangkok obat itu ia sodorkan kepada Chiu Suping dan katanya, coba kau minum dua teguk dulu, ketika Sinsha itu sedikit ragu-ragu. Sementara itu Chiu Ki sudah paham juga maksudnya Tian Hong, maka berulang-ulang ia bilang, ya, benar, harus dia minum dulu, siapa tahu betapa jahatnya orang ini, karena terpaksa, Chiu Suping mengap menceguk sebagian obat itu. Nah, Mo Aichu, kau mengasalah dulu, sebentar lagi obat ini baru kuminum, kata Tian Hong kemudian. Sebab apa tanya Chiu Ki? Kita lihat dulu iya, Chiu Suping, mati tidak, ujar Tian Hong. Benar, benar, jika ia mati, itu tandanya obat ini tak boleh diminum, kata Chiu Ki tertawa. Habis ini, ia pindahkan pelita ke dekat mukanya Chiu Suping sembari matanya yang bundar besar itu terpentang lebar-lebar untuk mengawasi perubahan-perubahan muka si tabib itu. Ai, seorang tabib harus punya rasa tanggung jawab, mana bisa mencelakai orang malah kata Chiu Suping tertawa getir. Hektomekar, masih berani kau membacot sentak Chiu Ki gusar. Bukankah kau tak dikasak kusuk berunding dengan manusia warangan di dalam gula itu hendak mencelakai nona orang dan incar seruling emas orang lagi, kesemuanya itu sudah ku dengar sendiri, dan kini masih berani kau bermulut manis karena itu, seketika Chiu Suping tak bisa menjawab. Sebaliknya demi mendengar orang menyebut tentang seruling emas, lekas-lekas Tian Hang bertanya duduknya perkara. Maka berceritalah Chiu Ki apa yang telah didengarnya di rumah P.I. itu serta terangkan caranya membunuh manusia warangan di dalam gula itu. Teringat akan itu, lekas-lekas juga ia pergi memberitahukan si nenek bahwa ia sudah membalaskan sakit hati putra dan menantunya. Tentu saja nenek itu sangat berterima kasih, saking terharu sampai ia menangis. Menunggu sesudah Chiu Ki masuk kembali, lalu Tian Hang menanya Chiu Suping pula, coba terangkan bagaimana orangnya yang membawa seruling emas itu dan siapa pula wanita yang menyarul lelaki itu ya, kalau tidak mengaku terus terang, biar sekali tusuk aku mampuskan kau dulu, gertak Chiu Ki sembari cabut goloknya. Karuan Chiu Suping ketakutan setengah mati. Ba, baik, ak, aku akan mengaku kem, kemarin tong lakiada, datang mencari aku, ka. Katanya rumahnya kekedatangan dua orang yang mi, meminta mondok, yang seorang terluka, bicara saja tak sanggup, dan yang lain adalah seorang pemuda tampan. Se, sebenarnya ia tak mau terima, tapi ketika melihat pemuda itu cantik luar biasa, ia lantas terima mereka buat menginap semalam, kemudian dapat dilihatnya suara pemuda itu lemah lembut, gerak-geriknya dan sikapnya juga mirip wanita, pula tak mau bersama suatu kamar dengan lelaki kawannya itu, maka ia yakin pasti orang adalah. Wanita menyarul lelaki, demikian tabib itu menjelaskan dengan suara tak lancar. Lalu ia datang padamu untuk membeli obat, bukan sambung ciuki. Ya, itulah salahku, sahut suping, nyata ia tak berani pungkir. Bagaimanakah macamnya yang lelaki itu tanya Tian Hang lagi. Pernah tong lakiah undang aku pergi memeriksanya, kata suping. Ia berusia kira-kira 23 atau 24 tahun, berdandan secara sastrawan, tubuh dan pahanya terdapat 7, 8 luka kena senjata tajam. Parahkah lukanya? Tanya Tian Hang. Lukanya memang parah, cuma luka luar saja, kalau dirawat dengan baik-baik, segera saja akan sembuh kembali, ujar suping. Dan karena tiada keterangan-keterangan lain yang bisa diperoleh, Tian Hang tidak menanya lebih jauh, ia angkat mangkok obat tadi terus diminumnya. Sehabis minum obat, Tian Hang tertidur dan keluar keringat, petangnya kembali ia minum obat itu lagi semangkok. Nyata, meski Tio Suping itu kelakuannya busuk, tapi ilmu tabirnya ternyata sangat pandai, obatnya ternyata ces peleng, maka lewat satu hari, kesehatan Tian Hang sudah pulih sebagian besar dan sudah bisa turun pembaringan. Lewat sehari lagi, Tian Hang menduga dirinya sudah sanggup menaiki kuda untuk menempuh perjalanan, maka katanya pada Chi U Ki, orang yang dikatakan membawa seruling emas itu adalah aku punya Ie Sip Sute, entah mengapa ia bisa minta mondok ke rumah buaya darat itu. Dan sesudah, buaya itu dapat kau bunuh, mungkin ia pun tiada halangan lagi, cuma aku tetap belum lega, malam ini juga marilah kita menyelidikinya, bagaimana pendapatmu ia adalah kau punya Sip Sute, atau Capsi Te si gadis menegas. Ya, pernah ia datang ke rumahmu dahulu, kau sendiri pun pernah melihatnya, ialah orang yang pertama-tama disuruh Chong Toh Chu kami pergi mencari berita itu, Tian Hang menjelaskan. Oh, kiranya dia itu, ujar Chi U Ki. Aku tak tahu kalau dia memiliki sebatang seruling emas, kalau tahu, tentu aku sudah bojong dia ke sini untuk merawat lukanya bersama kau, bukankah hal itu sangat baik? Tian Hang tertawa oleh kepulosan si gadis. Selang sejenak barulah ia berkata lagi, dan siapa lagi wanita yang menyarulah laki itu? Apakah mungkin susu waktu maghrib? Chi U Ki mengeluarkan sebongkot perak bolehnya mendaulat dari meja di rumah P.I.T.U. dan diberikan pada si nenek, sudah tentu orang tua itu tiada habis-habisnya mengucapkan terima kasih, kemudian gadis itu seret bangun Chio Suping, seret, cepat sekali ia lolos goloknya dan tak ampun lagi sebelah daun kuping tabib celaka itu telah berpisah dengan tuannya. Kau telah sembuhkan engkoku ini, maka, jiwamu boleh kuampuni, tapi bila kelak diketahui kau berbuat jahat pula, hektomekar, manusia warangan di dalam gula itulah contohmu, demikian Chi U Ki membentak pula. Tidak berani, pasti tidak berani lagi, sahut Chio Suping berulang-ulang sambil menekap luka daun kupingnya. Tiga bulan lagi kami masih akan kembali ke sini, tatkala itu pasti kami akan menjadi tetamumu lagi, sin he, ujar Tian Hong. Dan kembali Chio Suping mengucapkan tidak berani berulang-ulang. Kau pakai kudanya, marilah kita berangkat, kata Chi U Ki kemudian pada Tian Hong. Habis itu, mereka keperak kuda meninggalkan tabib sial itu terus menuju ke kota Bun Kong Tin dengan cepat. Sesudah 4, 5 li jauhnya, tiba-tiba Chi U Ki menanya, kenapakah tadi kau bilang tiga bulan lagi kita akan datang ke sini lagi? Aku sengaja mendusai sin sehesetan itu, agar dia tak berani bikin susah pada si nenek itu, kata Tian Hong. Chi U Ki mengangguk-angguk paham, tapi belum seberapa jauh, kembali ia bertanya pula, kenapakah selalu begitu licin terhadap orang? Aku tak suka, seketika Tian Hong tak bisa menjawab, sejenak kemudian barulah ia berkata nona tidak tahu bahwa hati manusia kangung keji dan berbahaya, terhadap kawan kita boleh mengutamakan budi dan baik, tapi terhadap manusia rendah, bila kau baik hati padanya, maka pastilah kau sendiri yang dirugikan, tapi ayahku bilang lebih baik merugikan diri sendiri daripada bikin susah orang, ujar si gadis. Ya, itulah kelebihan ayahmu daripada orang lain, sahut Tian Hong, sebab itulah bila orang kangung menyebut Tia Tan Chiu Tiong Ingoloyacu, tidak peduli dia dari kalangan petu, kalangan orang baik-baik, atau haktu, lapisan bawah, orang jahat, baik dia orang pemerintahan maupun wokling, golongan bandit, tiada seorang pun yang tidak bilang ia adalah suatu ksatria sejati yang baik budi, kami semua sangat mengaguminya. Jika begitu, kenapa kau tak mau belajar seperti ayahku, kata si gadis lagi. Tia Tan Chiu Tiong Ingoloyacu memang pembawaannya jucur dan berbudi, orang seperti aku yang banyak tipu akal aneh-aneh mungkin tak sanggup mencapai seperti dia, sahut Tian Hong. Aku justru jemuh pada tabiatmu yang suka main tipu akal itu, kata si gadis dengan sengit. Kata ayahku, asal kau baik-baik terhadap orang, dengan sendirinya orang pun akan baik-baik kepadamu, mendengar ini, dalam hati Tian Hong sangat terharu. Kenapa? Kau tak suka pada kata-kataku bukan? Dan sedang memikirkan akal untuk mempermainkan aku lagi bukan? Tanya Chiu Qi. Ah, kau selalu curiga orang saja, sahut Tian Hong. Begitulah sembari berbicara di tengah jalan, mereka menjadi tidak kesepian. Sesudah mengalami peristiwa demikian ini, terhadap si gadis itu Tian Hong sudah tentu sangat berterima kasih, sebaliknya Chiu Qi juga khawatir karena dirinya ada budi kepada orang, maka orang sengaja suka mengalah padanya, hal ini bikin dia menjadi hati-hati dan sungkan juga. Dulu aku kira kebusukanmu telah merusak sampai ke tulang-tulangmu, demikian kata Chiu Qi. Siapa tahu, siapa tahu gimana tanya Tian Hong. Aku lihat kebusukanmu dulu itu sengaja kau bikin-bikin, sahut si gadis. Ya, sebab apakah kau selalu suka membuat susah pada aku? Aku ini hanya bikin marah kau saja bila kau lihat, bukan baik busuknya seseorang seringkali salah diduga dikala mula-mula berkenalan, tadinya dari mana aku bisa tahu kasih nona ini sebenarnya berhati sanubari begini baik, sahut Tian Hong. Waktu itu kau anggap aku sombong lagi dengki, bukan ujar Chiu Qi tertawa. Tian Hong tak menjawabnya, melainkan tersenyum saja. Setibanya di Bun Kong Tin, mereka tambat kuda di tempat yang sepi, lalu mereka mendapatkan rumah kediaman manusia yang disebut Tong Lipi Siang atau warangan di dalam gula itu, mereka melompati pagar dan mengintip ke dalam. Di bagian rumah itu Tian Hong dapat menangkap seorang peronda, ia ancam peronda itu agar mengaku di mana adanya Ie Hei Tong. Saking takutnya, sudah tentu peronda itu tak berani membohong, Ia mengaku bahwa sejak hari itu Tong Lakhia dibunuh Sin Sechou Suping di rumah Pek Bikwi, lantas seisi rumah kacau balau, maka kedua orang yang mondok itu pun lantas pergi tiada orang tahu. Mari lekas kita susul mereka, ajak Chiu Qi kemudian pada Tian Hong. Setelah dua-tiga hari lagi, di tengah jalan Tian Hong melihat tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan Tan Kehlok dan diketahui para kawan akan mengumpul di kota Hai Hong, maka lekas-lekas ia ceritakan itu pada si gadis. Mendengar semua orang tiada terjadi apa-apa, Chiu Qi menjadi girang, pada suatu rumah minum segera ia beli tiga kati arak dan minum sepuas-puasnya, besok paginya ia mendesak Tian Hong agar percepat perjalanan mereka. Sementara itu luka di pundak Tian Hong sudah rapat kembali, kesehatannya pun sudah pulih. Sepanjang jalan mereka mengobrol ke timur dan ke barat, selalu Tian Hong menceritakan hal-hal yang menarik yang terjadi di dunia Kang O, ia pun menjelaskan dan mengajarkan segala pantangan dan peraturan kalangan Kang O umumnya, karena semuanya itu serba baru baginya, karuan Chiu Qi menjadi sangat ketarik. Mestinya sejak dulu-dulu kau sudah harus ceritakan ke semua ini kepadaku, tapi dahulu kau selalu ribut-mulut saja dengan aku, demikian katanya. Suatu hari, tibalah mereka sampai di kota Tongkuan, mereka mencari hotel dan katanya hotel Watley adalah hotel paling bagus di kota itu, maka menujulah mereka ke sana, tapi kamar hotel itu ternyata tinggal sebuah saja. Tian Hong coba memberikan serenceng uang pecah sebagai uang sogok pada si pelayan agar ditambahi satu kamar lagi, namun si pelayan menjadi serba susah, ia tetap bilang kamar lain-lain sudah penuh. Entah sebutan apakah tuan dengan nona ini tanya pelayan itu acirnya. Ia adalah adikku, sahut Tian Hong. Kalau kakak beradik, bersama suatu kamar bukanlah ke apa-apa, ujar pelayan itu. Ciu Ki menjadi gusar mendengar itu, kontan. Ia mendam perat, perlu apa kau banyak cerwet. Namun Tian Hong mendadak menarik bajunya sebelum ia memaki lebih lanjut, maka terpaksa ia menerima baik meski kurang senang. Cuma selama bikin perjalanan bersama ini, Ciu Ki melihat kelakuan Tian Hong selalu sopan santun padanya, tampaknya memang benar-benar seorang laki-laki sejati, namun bila kini tiba-tiba harus tinggal bersama satu kamar, mau tak mau ia merasa kikuk juga, ia malu dan ragu-ragu. Tapi di hadapan si pelayan hotel itu terpaksa ia bungkam saja. Sesudah berada di dalam kamar, segera Tian Hong memalang pintu, pemuda ini memberi tanda agar kawannya jangan berisik. Tadi kau melihat itu keparat dari Tin Wan. Tiau Kiok tidak tanyanya kemudian lirih. Apa? Kau maksudkan binatang yang membawa orang menangkap Bun Suya dan mengakibatkan kematian adikku itu? Tanya Ciu Ki terkejut. Ya, sekilas tadi aku melihatnya, cuma kurang jelas entah benar tidak. Aku khawatir dilihat mereka, maka lekas-lekas tarik kau masuk sini, biarlah sebentar kita pergi menyelidikinya, ujar Tian Hong. Dalam pada itu pelayan datang membawakan teh dan menanya sekalian tetamunya ingin dahar apa, sesudah Tian Hong memesan seperlunya, lalu ia tanya, apakah cuon-cuon dari Tin Wan Piau Kiok di Pak Hia itu pun menginap di sini ya? Benar, sahut si pelayan. Mereka selalu menjadi lengganan kami bila lewat di Tong Kuan sini, dan sesudah pelayan itu berlalu, kemudian Tian Hong berkata pada Ciu Ki, menurut cerita Suso dan Capsih Te, katanya manusia Tong Siu Ho ini adalah biang keladinya segala kejahatan yang sudah terjadi, maka malam ini juga biar kita bereskan dia dulu untuk membalaskan sakit hati adikmu dan Mun Suko, apabila ingat atas kematian adiknya yang menyedihkan itu serta terbakarnya Tia Tan Cium, sungguh darah Ciu Ki menjadi naik, kalau bukan Tian Hong menahan sebisanya, mungkin sejak tadi gadis itu sudah menerjang keluar untuk mencari musuh itu. Sudahlah, kau mengasuh dulu buat kumpulkan semangat, sebenar tengah malam masih belum terlambat kita kerjakan, demikian kata Tian Hong. Terpaksa Ciu Ki bersabar sebisanya, tapi belum sampai tengah malam, benar-benar ia tak tahan pula, ia cabut goloknya terus mengajak, ayolah, kita mulai. Segera Tian Hong membuka jendela dan melompat keluar, menyusul barulah si gadis. Hati-hati, jumlah mereka banyak, mungkin ada jagoan tinggi pula, mari kita menyelidikinya dulu, kita cari akal untuk memancing keluar ke parak si tong itu agar lebih mudah turun tangan, demikian kata Tian Hong. Ciu Ki mengangguk setuju. Lalu mereka melayang ke atas rumah, mereka melihat di suatu kamar sebelah timur sana masih ada sinar berita, Tian Hong memberi tanda, mereka berdua melompat turun ke tanah dan dari dua jurusan mendekati kamar itu. Ciu Ki mendapatkan suatu lubang kecil di jendela kamar itu terus pasang mata mengintip ke dalam. Selagi Tian Hong dengan senjata terhunus berdiri di belakang si gadis untuk menjaga, tiba-tiba dilihatnya gadis itu menegak kembali, habis itu sebelah kakinya mendadak melayang hendak menendang ke arah jendela. Karuan Tian Hong terkejut, lekas-lekas ia melangkah maju menghadang di depan si gadis. Sementara itu kaki Ciu Ki sudah ditendangkan, tapi baru saja melayang sampai di depan dada si pemuda, tersipu-sipu ia tarik kembali kakinya, dan karena gerak kakinya itu terlalu keras hingga tenaganya seketika, susah direm, tak tertahan ia terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Segera juga Tian Hong sudah melompat ke dekat si gadis dan menanya dengan suara tertahan, ada apakah lekas turun tangan, ibuku kena diringkus mereka di dalam, sahut Ciu Ki. Ha, kaget luar biasa Tian Hong oleh keterangan itu. Mari lekas kita kembali kamar untuk berunding, habis ini, ia tarik gadis itu ke kamar mereka. Setiba di dalam kamar, Ciu Ki sudah tak sabar lagi. Berunding apalagi kau inginkan. Ibuku telah tertawan keparat-keparat itu, mengarti sabar dulu, Nona, aku tanggung akan menolong ibumu keluar, kata Tian Hong. Ada berapa orangkah mereka? Kira-kira enam tujuh orang, sahut si gadis. Tian Hong termenung sejenak, agaknya ragu-ragu. Takut apa? Kau tak berani pergi, biar aku pergi sendirian, ujar Ciu Ki. Bukannya takut, kata Tian Hong. Tapi aku sedang mencari akal, harus menolong ibumu, tapi juga harus membunuh keparat si Tong itu, keduanya harus sekaligus kita lakukan berbareng, tolong ibu dulu, keparat itu dapat dibunuh, tidak itu urusan belakang, kata si gadis. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba di luar pintu terdengar suara orang berjalan, lekas-lekas Tian Hong menggoyangi tangan agar si gadis diam, maka terdengar seorang berjalan lewat di depan kamar sambil mulutnya tiada hentinya mengomel, katanya, huh, tengah malam buta, tidak mau sekarat, tapi masih ingin minum apa segala? Bikin orang lain tak enak tidur. Huh, biar Buddha memberkati kawanan popio, juru kawang, di tengah jalan ketemukan begal mendengar lagu suara orang, tahulah Tian Hong pasti itulah si pelayan yang dibangunkan kawanan Piao Tau itu agar mengambilkan arak, maka telah mendongkol dan mengomel panjang pendek. Tiba-tiba tergerak pikiran Tian Hong, katanya pada Chiu Qi, bukankah dua bungkus obat si Tabit Si Chiu itu masih ada padamu? Sebungkus di antaranya ia bilang bisa bikin orang tak sadarkan diri bila meminumnya, nah, bungkusan itu lekas kau berikan padaku. Si gadis tak mengerti apa tujuan orang, tapi bungkusan obat itu dikeluarkannya juga. Untuk apa tanyanya? Namun Tian Hong tak menjawab, hanya tangan orang ia tarik dan diajak melompat keluar kamar lagi. Setibanya diseram di dapur, pemuda itu membisiki pula, mendekam di sini, diam-diam, jangan bergerak, Chiu Qi menjadi heran, pikirannya penuh tanda tanya, ia tak tahu perbuatan apalagi yang hendak dilakukan pemuda itu. Setelah menunggu tak lama dan tak terdengar sesuatu suara, selagi ia hendak menanya, tiba-tiba terlihat sinar pelita berkelip-kelip, pelayan tadi telah muncul lagi sembari membawa sebuah nampan dan tangan lain memegang cek tai, tancapan lilin. Diam-diam Tian Hong siapkan sebutir batu kecil, setelah dekat cepat sekali ia menimpuk dan dengan jitu api lilin itu mendadak sirap. Karuan pelayan itu menjadi kaget, namun mulutnya masih mengomel, benar-benar ada setan, baik-baik saja tiada angin sedikit pun, tapi lilin bisa sirap sendirinya, lalu ia tarut nampan di tanah dan membalik pergi buat menyulut lilin lagi. Menunggu sesudah orang menghilang, cepat Tian Hong melompat keluar, ia lihat di atas nampan itu ada dua poci arak, lekas-lekas ia bagi bungkusan obat itu menjadi dua dan dituang ke dalam poci arak itu. Mari sekarang kita pergi keluar kamar mereka, ajaknya kemudian pada si gadis. Dan sebentar saja kembali mereka berdua sudah mendekam pula di bawah jendela kamar para piausu itu. Ketika Tian Hong mengintip ke dalam, betul juga dilihatnya ada seorang wanita setengah umur dengan kedua tangannya diikat di belakang dan berduduk di tanah. Sebaliknya ada beberapa. Lelaki sedang berduduk di dalam kamar itu sambil mengobrol ke timur dan ke barat. Ia kenal seorang di antaranya ialah Tiat Pipe Hon Bun Tiong yang pernah ditawan Chiang Chin itu dan satu lagi adalah Chi Ching Lun, dan seorang lagi ialah Tung Siu Ho yang pernah dilihatnya di Tiatan Ciong dahulu. Sedang tiga orang selebihnya ia tak kenal. Sementara itu didengarnya Tung Siu Ho itu lagi membual, katanya, Ha, orang selalu bilang Tiatan Ciong begitu kuat laksana tembok besi dan dinding tembaga, siapa tahu cukup locu, sebutan diri sendiri secara congkak, Segebung api saja sudah membuatnya ludes kata-kata itu dapat didengar Chi U Ki dengan jelas, ternyata orang yang membakar perkampungannya memang benar ada manusia si Tung ini. Dalam pada itu Hon Bun Tiong tertampak bermuka muram dan tak bersemangat. Ia telah berkata, Loh Tung, hendaklah jangan kau meniup-niup ngawur, Chi U Tiong ini itu aku telah bertemu di tengah jalan, Kalau kita, sebanyak ini maju sekaligus belum pasti sanggup melawannya. Kelak apabila sampai ia mencari ke Piau Kiok, tentunya baru kau tahu rasa ha-ha, kita selalu dibintangi rejeki, lihat saja, justru sekarang istri orang suci itu telah datang sendiri pada kita, dengan adanya orang jaminan ini, masakan ia berani berbuat apa-apa terhadap kita demikian jawab Tung Siu Ho. Sampai di sini, si pelayan telah masuk membawakan denampan tadi yang berisi arak dan jaharan. Segera saja para Piau Su itu makan minum besar, sebaliknya Hon Bun Tiong kelihatan muram dua jah, tiada hentinya Tung Siu Ho membujuknya minum, katanya, Ah, Hanto Ako, seorang gagah susah juga melawan orang banyak, kau terjungkal di tangan mereka, kenapa kau pikirkan terus? Kelak kita pun bisa mengundang kawan yang banyak untuk menghadapi Hong. Hwa-Hwa mereka seorang lawan seorang untuk menentukan unggul dan asor, kalau orang lain satu lawan satu, tapi kau, Loh Tong, kau melawan siapa tiba-tiba seorang Piau Su di antaranya menyela. Tentu saja aku mencari istri gadis mereka, tapi belum selesai perkataan Tung Siu Ho ini, mendadak ia roboh terguling di pembaringannya. Karuan semua orang terkejut, lekas-lekas kawannya mendekati hendak membangunkannya, siapa tahu tiba-tiba mereka pun merasa tangan lemas dan kaki linung, kesemuanya tak bisa berkutik pula. Melihat sudah berhasil, Tian Hang menyongkeh daun jendela dengan goloknya dan melompat masuk ke dalam, cepat saja Ciu Ki pun menyusul melompat masuk, segera pula ia berseru, Oh, Mat dan hanya kata-kata itu saja yang sanggup diucapkannya, karena air mat itu sudah bercucuran, lekas-lekas ia pun menabas putus tali pengikat ibunya itu. Ketika mendadak melihat putri kesayangannya, sesaat Juto Anai-nai hanya terngangat tak sanggup buka suara, ia sangka dirinya di alam mimpi saja. Di lain pihak Tian Hang sudah lantas seret bangun Tong Siu Ho, tanpa berkata lagi ia tubleskan goloknya ke perut manusia itu dan seketika beras nyawanya. Manusia yang hidupnya selalu berbuat jahat dan entah sudah berapa banyak orang yang menjadi korbannya, hari ini jiwanya melayang di tangannya bucukat Jitian Hong, dapatlah hal itu dikata sesuai ganjarannya. Dalam pada itu Ciu Ki menghunus goloknya hendak membunuh lagi piaw su-piaw su yang lain, namun keburu dicegah Tian Hang, kata pemuda ini, desa mereka masih belum dihukum hati, biarlah hampuni mereka saja Ciu Ki mengangguk menurut, dan menarik kembali seninjatannya. Melihat itu, Ciu To'anai-nai menjadi heran, ia cukup kenal watak puterinya itu, kecuali kata-kata seng ayah yang kadang masih diturutnya, tapi kata-kata orang lain tiada lagi yang bisa menguasainya, apa yang hendak dilakukannya lantas dilakukan. Siapa duga terhadap kata-kata Tian Hang ternyata ia bisa begitu penurut, sungguh hal ini agak luar biasa. Kemudian Tian Hang menggeledahi piaw su-piaw su itu dan dapat diketemukannya beberapa pucuk surat, karena tak sempat buat membacanya, ia lantas masukkan dulu ke bajunya. Mari letas kita kembali kamar buat bebenah terus berangkat, ajaknya lantas. Segera mereka bertiga melompat keluar kembali kamar sendiri, Tian Hang ringkaskan buntalannya dan tinggalkan serenceng uang perak sebagai biaja penginapan, lalu ia pergi ke belakang menuntun keluar tiga ekor kuda, segera pula mereka kabur ke arah timur. Melihat puterinya bikin perjalanan bersama Tian Hang, pula tinggal bersama sekamar, rasa curiga Ciu To'anai-nai semakin menjadi-jadi, dasar wataknya memang keras, maka kontan saja ia menanya Seng Puteri, dimanakah ayahmu? Siapakah cuan ini? Kenapa kau berada bersama dia? Kau bertengkar lagi dengan ayahmu bukankah sendirilah yang tinggal pergi karena bertengkar dengan ayah, sahut Ciu Ki mendadak. Mak, tentang ini maukah kau bertanya nanti saja tapi kedua ibu dan anak ini berada keras semua, maka bicara punya bicara mereka lantas seperti mau bertengkar. Lekas-lekas Tian Hang datang memisah. Hektometer, semuanya gara-gara kau, dan kau masih akan bilang apa demikian omel si gadis. Mendengar itu, aneh, perasaan Tian Hang terasa nikmat sekali, maka ia tersenyum dan menyingkir lagi, sedang ibu dan anak itu masih sama-sama bersengut, masing-masing sedang memikirkan urusan sendiri. Malamnya mereka mundok di rumah seorang petani, ibu dan anak itu tidur bersama, disitulah baru Ciu Ki menceritakan pengalamannya, tapi karena tak pandai bicara, sedang seng ibu kesusu ingin tahu segalanya sampai akhir, maka sebentar mereka menangis dan lain saat sudah tertawa lagi, yang satu ngambek, tak mau bicara, yang lain mengomeli seng puteri tak dengar kata. Begitulah mereka ribut setengah malaman barulah mereka mengetahui sekedar keadaan masing-masing sejak berpisah. Kiranya Ciu To'anai-nai terlalu pedih akan kematian putra kecilnya yang tewas di bawah tangan ayah sendiri itu, dalam gusarnya ia telah tinggalkan rumah, mula-mula ia pergi kolan menumpang pada seorang familinya Shikahao, tapi justru tuan rumahnya lagi bikin perjalanan jauh, nyonya rumah meski melayaninya dengan segala kehormatan, namun sebab hatinya yang murung itu, sesudah tinggal beberapa hari ia menjadi tak betah, ia tinggalkan sepucuk surat dan berangkat pergi dengan kudanya. Hari itu ia pun sampai di Tongkuan dan dapat dilihatnya Panji Tinwan Piao Kio di Hotel Wat Le itu, ia menjadi ingat kata-kata murid suaminya, yaitu Beng Kian Hiong, bahwa biang keladi yang menyebabkan kematian putra kesayangannya itu adalah Piao Tau dari Tinwan Piao Kio yang bernama Tong Siu Ho. Maka malam-malam dengan membawa senjata ia memasuki hotel itu hendak mencari musuh besar itu. Dan kebetulan sekali dilihatnya Tong Siu Ho berada di dalam, tanpa pikir lagi Ciu Toa Nainai menerobos masuk hendak membalas dendam, namun jumlah orang Piao Kio sangat banyak, pula tiapi Pahji Yuhan Bun Tiong terhitung jagoan tinggi, maka akhirnya ia kena tertawan. Ia sudah pikir dalam keadaan sebatang kara itu, pasti nasibnya sekali ini tak terluput dari kematian. Siapa duga justru datang putri kesayangannya untuk membebaskannya dari marah bahaya. Apabila kemudian Ciu Ki menceritakan kara menolong seng ibu dan menuntut balas, kesemuanya adalah tipu akalnya Ji Tian Hong, maka Ciu Toa Nainai merasa sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Besok paginya dalam perjalanan Ciu Toa Nainai telah menanyai asal lusul Jai Tian Hong dengan teliti. Waktu aku berumur 12, seluruh keluarga ku sudah habis dicelakai pemerintah, hanya aku sendiri yang berhasil lolos, demikian Tian Hong menutur. Kenapa pemerintah mencelakai kau tanya Ciu Toa Nainai? Karena putra pembesar itu penujui Enciku dan hendak mengambilnya sebagai gundi, kata Tian Hong. Padahal Enciku sejak lama sudah bertunangan, dengan sendirinya ayahku tak boleh. Karena itu ayahku lantas di pitenah pembesar itu berkomplotan dengan perampok, lalu ayah, ibu dan kakak laki-laki telah dipenjarakan serhawa. Kemudian Enciku diberitahu jika suka menurut lamaran si pembesar itu, lantas saya akan dibebaskan. Cihu, suami Enci, dengan berani mencoba membunuh pembesar itu, tapi malah dipukul mati opas-opas, mendengar kabar itu lantas Enciku mencebur ke sungai membunuh diri, apakah kau tak balaskan sakit hati orang tuamu itu Ciuqui menyela dengan marahnya. Memang setelah besar dan belajar silat, aku pulang untuk melakukan pembalasan, tapi musuhku sudah naik pangkat dan dipindah ke lain tempat. Bertahun-taunku selidiki dia, tapi, siapakah kini belum memperoleh hasil apa-apa, siapakah nama musuhmu itu tanya Ciuqui. Yang ku ketahui, dia itu orang sipui. Namanya siapa, sayang aku kurang jelas. Mulkanya sebelah kiri terdapat tai lalat. Kalau bertemu dapatku kenalnya, demikian Tianhang akhirnya. Maju setindak lagi, Ciu Nainai tanyakan adakah pemuda itu sudah beristeri. Bah, ia orangnya terlalu licin, tentu takkan ada Siu Cia yang menyukainya, kata Ciuqui dengan tertawa. Seorang Siu Cia tak pantas omong begitu Ciu Nainai mendampurat gadisnya. Mak, kau tanya begitu pelit, apa mau mencarikannya jodoh baginya si Nona malah tetap menggodanya. Entah Siu Cia yang mana, eh, mungkin adik dari keluarga KHO itu bukan malamnya sewaktu di hotel, Ciu Nainai kembali mengatang-ngatai putrinya. Kau seorang gadis berjalan dan tinggal sekamar dengan seorang pemuda, siapa sih yang mau kawin dengan kau, demikian orang tua itu. Dia luka, apa salahnya ku tolong. Sekalipun ia orang yang licin, tapi selama itu ia berlaku aturan padaku, jawab Ciuqui marah-marah. Hal itu hanya kau dan dia yang tahu. Aku dan ayahmu dapat mempercayai, tapi apakah orang luar bisa menerima begitu saja? Kecuali seumur hidup kau tak menikah, itu lain perkara. Karena tak ada calon suami yang mempercayai. Keteranganmu itu. Memang begitulah susahnya menjadi wanita seperti kita ini, panjang lebar Ciu Nainai mengatainya dengan pedas. Kalau begitu, biarlah aku tak kawin selamanya si kepala keras membantahnya. Kembali ibu dan anak itu bertengkar dengan suara keras. Sudahlah jangan ribut-ribut, ia tidur di kamar sebelah, nantikan malu, Ciu Nainai coba meredakan. Takut apa, aku toh tidak berbuat hal-hal yang tidak pantas, biarkan dia dengar teriak si gadis malah. Ketika mereka bangun pada keesokan harinya, pelayan masuk membawa sepucuk surat, katanya dari tamu orang si Chi yang tidur di kamar sebelah, untuk Ciu Nainai. Ketika Ciu Ki tanya di mana orang itu, pelayan menerangkan bahwa tadi pagi ya sekali dia sudah berangkat dengan naik kuda. Mengapa tak kau bangunkan kami bentak Ciu Ki seraya menarik leher baju si pelayan itu? Ji ya itu mengatakan tak perlu, dan surat ini sebagai gantinya, kata si pelayan. Ciu Ki lepaskan cekikannya, terus merebut surat itu untuk dibacanya. Surat itu ternyata pernyataan terima kasih dari Tian Hang atas pertolongan Ciu Ki. Dan karena sudah dekat dengan kota Hai Hang, maka dia terpaksa akan berjalan dulu. Dan sekali lagi dia takkan melupakan budi kebaikan si Nona. Habis membaca, Ciu Ki tertegun. Surat dilempar, ia terus masuk ke dalam pembaringannya lagi. Ibunya suruh ia makan dan akan diajak berangkat, si Nona tetap tak menghiraukannya. Nona besar, kita bukan di Tia Tan Cium, mengapa masih bertingkah bujuk Seng Ibu. Ciu Ki tetap membisu. Kau salahkan dia yang sudah berangkat tanpa memberitahukan kita, bukan desak Seng Ibu lagi. Dia berbuat begitu untuk kebaikanku, mengapa ku harus menyesalinya, jawab Ciu Ki dengan asran. Habis mengapa kau mengambek tanya ibunya? Semalam dia tentu mendengar pembicaraan kita, karenanya untuk menjaga nama baik kita dari celahan orang, dia telah berangkat dulu. Aku kawin atau tidak, peduli apa dengan orang-orang luar teriak Ciu Ki seraya duduk di atas pembaringannya. Sebenarnya Ciu Nainai memanjakan puterinya itu. Melihat anaknya mengucurkan air mata, kasihan juga ia. Sebagai seorang ibu, tahulah ia perasaan apa yang dikandung puterinya itu terhadap Tian Hong. Sekalipun mulut tak mengatakan, tapi air matanya cukup berbicara. Kini anakku hanya tinggal kau seorang. Aku tahu perasaanmu. Nanti sampai di Hai Hong, biarlah hayahmu yang memutuskan, tentu dia pun tak berkeberatan kau bisa terangkap jodoh dengan dia itu. Jangan khawatir, serahkan saja pada ibumu ini, demikian Ciu Nainai membisikinya. Siapa yang minta dijodohkan dia? Apa yang ku khawatirkan? Lain kali biar ada orang kebuahkan mati di hadapanku, tak nanti aku sudi menolongnya seru Ciu Ki dengan asran. Kiranya malam itu di hotel sebenarnya Tian Hong tengah memeriksa surat-surat yang diambilnya dari Piao Sub Piao Sutinuan Piao Wakiok. Kiranya surat itu dari pemimpin Tin Wan Piao Wakiok, Ong Wiang, kepada Han Gun Tiong, dan menyuruh yang tersebut belakangan ini untuk lekas-lekas datang ke Pak Hia berhubung akan ditugaskan mengantar barang-barang berharga ke Kang Lam. Juga diterangkan, bahwa ada kiriman uang 10 laksatel terak yang disuruh hantarkan pada induk tentara pemerintah yang sedang melawat. Perang Keperbatasan Barat Barang itu pun dipercayakan pada Tin Wan Piao Wakiok, karenanya Piao Wakiok harus memperkuat pengawalnya dengan beberapa orang yang berkepandaian tinggi. Tian Hong menganggap surat itu tak begitu penting. Dan pada saat itulah tiba-tiba ia dengar lagi Ciu Ki ribut-ribut dengan ibunya dan beberapa kali menyebut namanya. Setelah didengarnya jelas, ia merasa tak enak di hati. Karena menolong dirinya, jangan-jangan Ciu Ki akan dibuat buah tutur orang. Maka ia ambil putusan untuk berangkat sendiri lebih dahulu. Setibanya di perbatasan Provinsi Holam, rakyat di daerah Sungai Hoang Ho sama menderita diserang banjir. Diam-diam Tian Hong mengutuk pembesar-pembesar negeri yang hanya mementingkan diri dan mengabaik-baik usaha-usaha menolong rakyat. Dalam hatinya, ia berjanji, bila mana gerakan Hang Hwa 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 berhasil memegang tampu pemerintahan, tentu akan dikerahkannya usaha untuk mengurangi keganasan sungai itu. Mengikuti tanda-tanda Hang Hwa 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 di kota Hai Hong, akhirnya Tian Hong berhasil mendapatkan kawan-kawan seperjoangan di tempat kediaman Bu E. Liang Bing, seorang pendekar dan anggau tahang Hwa 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 demikianlah malam itu cuan rumah mengadakan testa, di mana semua halaman robek, mijun Hwa dan sim, halaman robek, ciok siang ing masih belum, halaman robek, surat ke daerah Hwa di singkiang, halaman robek, masih menyerapi tempat di mana bunta, halaman robek. Cio Sukin disuruh Tan Keho untuk meninjau keadaan sungai Hoang Ho. Tian Hong tak mau sebut-sebut perihal Cio Nai Nai dan Cio Ki kepada Cio Tio Ing, karena dipikirnya dalam dua hari lagi mereka sudah akan datang. Tapi ia terangkan tentang dirinya Hai Tong yang menderita luka parah dengan berkawan seorang gadis yang menyaru jadi laki-laki. Katanya, bermula ku kira kalau Suso, Nel Ping, tapi ternyata Suso berada di sini, tapi semua orang pun tak dapat menebak, siapakah nona kawan Hai Tong itu. Pada hari kedua di waktu pagi, Cio Ki tampak datang ke rumah keluarga BWE itu. Kembali orang-orang Hang Hwa 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 M merasa girang, terutama Cio Tio Ing. Setelah sama mengasoh, Cio Ki menghampiri Tian Hang dan berkata dengan bisik-bisik, Kemarilah, aku perlu bicara padamu. Tian Hang merasa bahwa nona galak itu tentu akan memaki-makinya karena berani berangkat dulu. Biar ia maki apa saja, aku akan tetap tak mau membantahnya, demikian pikirnya. Dengan ketetapan begitu, ia ikut seng nona menuju ke belakang. Ibuku tak mau ikut kemari, kau carikanlah akal bagaimana pinta si gadis tiba-tiba. Tian Hang lega tak terhingga karena orang ternyata bukan hendak mendam peratnya, maka katanya, mintalah supaya ayahmu suka menemuinya, ibu pun tak mau menyumpainya. Ibu marah besar padanya, kata Cio Ki. Tian Hang termenung sejenak, lalu serunya girang, baiklah, aku ada akal, lalu ia membisiki beberapa patah kata pada si nona, siapa segera bertanya, apa bisa, Robek, pergilah ke sana dulu, kata Robek. Pat ibunya, Tian Hang kem, Robek, sekalian saudara angkatnya. Dalam P, Robek, dekat Tiu Tiung Ing dan berkata pelan-pelan, Tiu Loya Chu, di dekat gereja Tiatasi sini, katanya ada sebuah rumah minum yang kesohor dengan araknya. Karena sudah sampai di sini, sebaiknya kita coba-coba buktikan, baik, aku yang menjadi cuan rumah. Ayo, sekalian saudara, kita minum ke sana, seru Tiong Ing dengan gembira. Dalam kota ini banyak sekali orang-orang pemerintah, kalau kita beramai-ramai pergi tentu kurang leluasa. Biarkan Cong To Chu dan aku saja yang menemani, bagaimana kata Tian Hang. Begitulah setelah sama setuju, mereka bertiga menuju ke Tiatasi. Rumah minum Siu Tiok Wan itu ternyata memang baik sekali tempatnya. Perabotnya semua rapi bersih. Tian Hang memilih tempat yang disenanginya. Sambil minum arak dan dahar ikan, mereka asik bercerita tentang kisah Sin Ling Kong Chu di jaman Cian Ko yang mengadakan perjamuan untuk melaksanakan gerakan besar. Tan Kehlok dengan mengelah nafas berkata, kegagahan Sin Ling Kong Chu itu, kini bagaikan arak yang turun ke dalam tenggorokan kita. Sekalipun wujudnya tak tampak lagi, tapi masih tetap terasa menggetarkan tubuh kita. Karena pengaruh arak, Kehlok tampak bersemangat sekali ketika dia menuturkan semangat cinta negeri dari Sin Ling Kong Chu tersebut. Setelah mengeringkan lagi beberapa cawan maka Tian Hang mengangkat cawannya untuk memberi selamat pada Tiong Ing yang sudah bisa berkumpul lagi dengan putrinya. Tiong Ing hanya mengelah nafas saja. Kata Tian Hang, Ciu Lo Ja Chu berduka, apakah karena Tia Tan 416? Sun telah terbakar musnah bukan harta benda adalah barang sampiran, mengapa Tia Tan Cung mesti kudukakan sahut si orang tua? Kalau begitu tentu terkenang akan Kong Chu yang telah tiada itu tanya Tian Hang lagi.